Tukang Gigi Saat ini dijabar ada setidaknya 2.000 tukang gigi yang sudah masuk ke dalam Organisasi STGI atau Serikat Tukang Gigi Indonesia. Namun baru 70% tukang gigi tersebut yang mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Menurut Sekjen DPP SDGI Mohd. Jopri, perizinan baru selesai di 18 kabupaten sedangkan di 9 daerah lainnya sangat sulit mendapatkan izin. Tapi sertifikasi terus dilakukan agar tukang gigi yang tergabung dalam anggota STGI berkompeten dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Selain itu 80% anggota STGI pun sudah mendapatkan sertifikasi. Menanggapi sulitnya para tukang gigi mendapatkan perizinan, Kabin Pelayanan Kesehatan Dinkes Jabar, Pini Adianidewi, mengatakan STGI harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang berbasis resiko tinggi, yaitu kehadiran PP nomor 5 tahun 2021 yang dijawantahkan dalam Permenkes 14 tahun 2021. Dalam peraturan tersebut diatur tentang perizinan secara online single submission atau OSS. Untuk membantu tukang gigi, pihaknya pun berupaya untuk bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk mengetahui lebih jelas tentang peraturan tersebut. Tapi dengan perkembangan yang baru kan sekarang izin itu di DPM PTSP, terus harus lewat OSS ya, ada aplikasinya OSS tersebut. Nah inilah yang belum termaktub di S39 2014 gitu, tapi kan otomatis ya disebut merugikan, merugikan gitu ya. Nah makanya kami diintrusikan oleh Dekaris untuk bersurat kepada Kementerian Kesehatan untuk lebih mengetahui lebih jelas bagaimana sih Permenkes 39 2014 ini yang terkait dengan perizinan tukang gigi ini di masa yang sekarang gitu ya, masa DPM PTSP, di masa OSS ya untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti apa gitu. Karena kalau di hasil audiensi kemarin ternyata sejauh barat itu ada 2.000 tukang gigi. Ketua STG Ijabar Ahmad Sulhan pun mengatakan meski masih sulit mendapatkan perizinan, pihaknya berupaya melatih agar anggotanya memperhatikan higienitas tempat kerja. Selain itu dirinya pun mengimbau agar masyarakat memilih tukang gigi yang sudah bersertifikasi yang dapat dilihat dari pelang tukang gigi yang terpampang. Apa ya, biar enggak terlalu, apa, tukang gigi ini enggak terlalu komersil di masyarakat. Kami membuat standar pelang di STG ini sesuai dengan aturan ADART ini, standar pelang. Kalau misalkan masyarakat melihat pelang-pelang umbul-umbul apa segala macam, banner-banner, itu bukan anggota kami. Karena standar dari anggota kami itu standarnya sesuai paling ukuran berapa. 60 kali 100. Kalau misalkan ini untuk masyarakat, jawabannya khususnya yang tergabung dalam STG ini pelangnya standar. Paling di situ tertera tukang gigi atau ahli gigi yang memang teman-teman masih belum berbaik. Ada logo STG. Pihak STG pun mengimbau agar para tukang gigi yang belum terdaftar sebagai anggota segera mendaptarkan diri agar bisa mendapatkan pembinaan hingga bantuan terkait perizinannya. Budi Hartati, Bandung TV